Intro Wabah demam berdarah dengue atau DBD di sejumlah daerah di Indonesia dinyatakan sebagai kejadian luar biasa oleh pemerintah provinsi setempat. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, terdapat 7 provinsi yang menyatakan DBD sebagai kejadian luar biasa. 7 provinsi itu adalah Banten, Papua Barat, Sulawesi Selatan Bali Sumatera Selatan Pengkulu dan Korontalo Di provinsi Banten sendiri selama kurun Januari 2016 sudah ada 25 orang yang meninggal dunia dari 785 orang penderitaan DBD. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Banten, M. Januar, kasus DBD paling banyak yaitu terjadi di Kabupaten Tanggerang dengan 270 kasus dan 13 diantaranya meninggal dunia. Kemudian di Bali, berdasarkan data pihak kesehatan setempat, kasus DBD dalam periode Januari hingga Februari awal ini menurun dibandingkan pada Januari tahun 2015 lalu. Jika tahun 2015 lalu ada sekitar 1.000 kasus, untuk 2016 ini hanya ada 473 kasus. Namun untuk kasus kematian sendiri, tahun ini menelan korban jiwa lebih banyak yaitu 3 orang. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penderitaan DBD terus meningkat sejak memasuki 2016. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat jumlah penderitaan DBD mencapai 529 orang dan 3 diantaranya meninggal dunia, di mana sebagian besar pasiennya merupakan anak-anak. Berdasarkan data kesehatan Sumatera Selatan, jumlah kasus yang terjadi di sana adalah 586 kasus yang tersebar diantaranya di daerah Banyuasin, Palembang, Lahat, Prambu Muleh, Muratara hingga Muara Enim. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Oscar Primadi, memperkirakan bahwa penderitaan DBD ini akan terus bertambah dan lonjakannya pun diperkirakan akan terjadi pada Maret mendatang.